Intro Personel Satelantas Polres Tanggamus melaksanakan survei jalan di Jalan Lintas Barat Jalinbar Kejamaatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Senin 21 Februari 2022 Survei yang dilaksanakan Kanit Kamsel Satelantas Beripka Bayu Novian Iksan itu menemukan terdapat jalan berlubang di sambungan jembatan Wayah Batu Pakon Tahunjati KM 8586 Selain itu di Jalinbar KM 8182 Pekon Batu Keramat ditemukan terdapat tumpukan sampah yang menyumbat aliran air pada saluran irigasi sehingga menyebabkan aliran air meluat ke jalan raya sehingga membahayakan pengguna jalan Atas hal itu Kanit Kamsel Beripka Bayu Novian Iksan melakukan pengurukan jalan berlubang menggunakan material batu dan pasir guna mengunutup sementara lubang tersebut Ia yang dibantu salah satu personel Bansar Tanggamus, Rudy Hartono juga membersihkan material yang menutup saluran air sehingga air tidak lagi mengalir ke jalan Beripka Bayu menjelaskan tindakan pihaknya setelah menemukan kendala tersebut langsung melakukan pengurukan jalan berlubang dan pembersihan material yang menutup siring Beripka Bayu berharap PUPR dapat melakukan penambalan jalan berlubang tersebut secara permanen asalnya sangat membahayakan pengguna jalan Kesempatan itu Beripka Bayu juga menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap berhati-hati ketika melintasi jembatan Weibatu Lantas Preset Tanggamus melaksanakan survei jalan Jadi didapati untuk wilayah Kabupaten Tanggamus ini sudah banyak titik-titik jalan yang rusak Kali ini disebabkan oleh banyaknya curah hujan dari bulan September sampai dengan bulan Februari ini dan intensitas kendaraan cukup lumayan banyak baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar Nah ini menyebabkan lubang-lubang di pinggir jalan sudah mulai banyak Pak Contohnya yang ada di jembatan di Tulapis Kecamatan Kota Agung Timur akan penimbunan dengan material ala kadarnya untuk penimbunan kita ambil contoh yang jalan rusak tepatnya di perbatasan ataupun batas antara jembatan sehingga itu rawan sekali menyebabkan kecelakaan yang wajib kita harus segera timbun karena berpengaruh dengan jembatan kemudian kami juga membersihkan material sampah yang menghambat irigasi jadi disitu ada irigasi terhambat oleh sampah tidak dapat mengalir sehingga airnya mengalir ke badan jalan sementara ini adalah jalan nasional yang harus kita koordinasikan dengan instansi terkait khususnya PJN nasional kemudian akan kita laksanakan koordinasi dengan dinas PUPR setempat yang akan berjenjang kita sampaikan ke jalan nasional dari Tanggamus, Lampung, Firwanto, Netral 7 melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!